Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas info terkena dari Badan Kepegauan Negara tentang penetapan nomor induk P3K 2023 apakah terancam molok? Silahkan disimak dan ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, BKN atau Badan Kepegauan Negara menyampaikan sejumlah permasalahan di dalam pemberkasan nomor induk P3K 2023. Salah satu persoalan yang menonjol adalah pengisian DRH atau daftar riwayat hidup yang hingga penutupan pada 14 Januari yang lalu masih banyak peserta yang lulus seleksi P3K 2023 tetapi belum melakukan resume. PLT Kepala BKN Hario Modwi Putranto menyebutkan bahwa selain pengisian DRH, masalah lainnya ialah panitia seleksi instansi tidak akurat di dalam melakukan verifikasi data peserta. Untuk pengisian data riwayat hidup nomor induk P3K tahun 2023 ini yang terlambat penyebabnya oleh karena beberapa persoalan diantaranya adalah terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta. Jadi menurut PLT, Kepala BKN ini bagi peserta yang pesertanya banyak akhirnya harus membuat jadwal beberapa hari untuk pemeriksaan kesehatan sehingga melewati batas akhir pengisian daftar riwayat hidup. Ia mengungkapkan bahwa progres pengisian DRH pada P3K guru itu baru terisi Rp158.000 dari total Rp230.000 peserta yang lolos seleksi. Selanjutnya untuk P3K tenaga teknis dari total Rp55.000 peserta yang lolos baru sekitar Rp39.000 peserta yang mengisi DRH. sementara dari tenaga kesehatan dari formasi Rp126.000 peserta yang lolos yang sudah mengisi baru sekitar Rp76.121 peserta. Jadi persoalannya rekan-rekan sekalian oleh karena beberapa persoalan tadi diantaranya adalah minimnya fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan keterangan sehat. Kemudian ada beberapa persoalan terkait dengan verifikasi berkas yang memang dianggap instansi tidak teliti di dalam penelitian berkas para peserta. Walaupun pengisian data riwayat hidup terlambat, Haryono PLT Kepala BKN ini memastikan bahwa proses penetapan NIP P3K 2023 tidak akan molor. Jadi ini jawabannya rekan-rekan yang mempertanyakan jadwal penetapan NIP bagi peserta yang lolos P3K 2023 yang lalu. Kepala BKN memastikan bahwa penetapan nomor induk P3K 2023 tidak akan molor sesuai dengan yang sudah telah diagendakan. BKN sudah menerima usulan penetapan NIP dari instansi sejak 15 Januari 2024. Untuk jadwalnya, rangkaian proses itu akan diselesaikan sampai dengan 13 Februari 2024 untuk akhir penetapan nomor induk P3K. Jadi dari estimasi waktu ini, jadi tanggal 15 Januari hingga dengan 13 Februari adalah range waktu yang ditetapkan oleh BKN untuk para instansi yang mengusulkan penetapan nomor induk P3K tahun 2023. Kepala BKN sudah memastikan bahwa di range waktu ini dipastikan tidak akan molor sesuai dengan apa yang diagendakan walaupun mungkin keterlembatan dalam proses pengisian DRH. Rekan-rekan sekalian ditunggu saja terkait dengan jadwal penetapan nomor induk P3K ini mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan bagi rekan-rekan yang berhasil lulus pada seleksi P3K 2023 ini segera ditetapkan NIP-nya, kemudian selanjutnya akan diberikan SK penempatan Demikian rekan-rekan, jika masih ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar video ini Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!